Intro Sementara itu saudara, usai didatangi ratusan warga dari desa Panton Raya ke kantor kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur membuat pihak kecamatan tersebut bergegas mengambil langkah emergensi yaitu menyediakan tenda pengungsian serta dapur umum milik dinas sosial kabupaten tersebut Sebanyak 5.000 jiwa lebih keluarga dari desa Panton Raya kecamatan Banda Alam Aceh Timur mengungsi di kantor camat tersebut Pengungsian ini merupakan yang kedua kalinya terjadi semenjak tahun 2021 ini Berdasarkan keterangan para pengungsi bahwa kali kedua mereka mengungsi di halaman kantor camat Banda Alam sebelumnya mereka sempat mengungsi pada bulan Mei lalu dengan peristiwa yang hampir sama Kali ini para warga Panton Raya sigap dan cepat mengambil langkah untuk mengungsi sebelum banyaknya jatuh korban Walau demikian sebanyak 5 warga terpaksa dilarikan ke rumah sakit dan kini keduanya telah dirujuk ke rumah sakit umum daerah Aceh Timur Menurut pihak kecamatan setempat bahwa saat ini pihaknya belum mengetahui penyebab warga mengungsi namun pihaknya tetap menangani dengan sigap keluhan warga tersebut yaitu dengan menyediakan tenda serta dapur umum Terkait dengan penyebab warga mengungsi sampai dengan saat ini pihak kecamatan belum memberi keterangan Dari Aceh Timur, Tim Liputan Aceh TV melaporkan